Jadi ingatkan, tidak benar bahwa ini aku penggerbekan, tidak benar bahwa itu saya kumpul kebu. Saya ketitu, itu karena ada kejadian, saya diwaduli, diangkat saya. Nah, itu mengingatkan saya ketika, mobil saya itu jam 10 malam, saya tidurkan di situ, saya di luar, perjalanan dari luar kota, mobil saya di luar kota, mobil saya di luar kota. Mobil saya di Gop, jadi rumahnya yang kosong itu ketok-ketok, dikiranya saya ada di dalam. Itu sudah, saya klarifikasi ke Pak Lurah dan lain sebagainya, masalah selesai. Tapi ada sebagian warga yang menganggap masalah itu belum selesai. Problemnya adalah, sebenarnya problem utamanya, di sekitar situ ada jalan, digambar terlihat di jalan, dipakai buat gemuran, kalih dipakai buat garadi. Ini, diingatkan sama adik angkat saya, sampai sekarang proses di Keluran dan lain sebagainya, sampai ke Tatkol PP di Ketamatan, itu masih belum dibongkar. Sudah menyatakan bersedia sampai dua kali, masih belum dibongkar. Kita dengan dasar sertifikat hak milik, 6 buah sertifikat kalau itu jalan. Yang kedua, adik angkat saya, nungguin saya, karena diminta untuk kerja bakti, di pengumuman warga untuk membuat talut. Dan di situ tertera juga bahwa tiap RT dipunggung 6 juta dari KPRP, untuk pembangunan talut. Ketika kami cek, ternyata talut tersebut bersumber dari alokasi dana desa Palur. Alokasi dana desa Palur. Saya sudah tabayun ke Pak Lora, Pak Bayan, dan saya minta tanggung jawab lesan dahulu. Tabayun klarifikasi. Kenapa pelang tidak dipasang? Kenapa ini seperti itu? Patut diduga, volume berbeda dengan yang dibesek. Dan setelah terjadi ribut-ribut sedikit, itu baru dipasang pelang. Itu pun volumennya belum tanur. Dan saya menunggu sebenarnya dari Pak Lora, itu klarifikasinya kayak gimana. Karena Lora Palur yang terdahulu sebelumnya juga kasus gara-gara ganda desa. Kami ingin tabayun, tapi sampai detik ini tidak ada penderasan. Malah kami dikira cengkrik. Dikira kami mengada-ada, dikira kami kemana-mana, dan lain sebagainya. Bahkan kalau dibutuhkan istri saya, keluarganya, adik angkat saya bersedia untuk konsumsi, karena biliknya itu aguan. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi itu sebenarnya problem masalahnya itu, merempet ke arah yang seperti itu, dan ada yang mempolitisir. Makanya ini ada pemukulan juga, makanya saya selalu berlandaskan asas penegakan hukum, maka kami akan melakukan pelaporan reti, ke Polres, eh, ke Polres, Tukwarto pertama, kedua, ada kekerasan verbal. Ya. Untuk karena penisaan agama perlu dikaji, tapi kalau ke saya itu, saya anggap itu penisaan atas agama saya. Ya, saya sampai sesek gitu, saya mau istighfar, astagfirullah, dan lain sebagainya. Itu. Untuk mengenai dana desa, ya kebetulan ini yang monogiri, yang karanganyar lagi mengumpuka 2021-2022. Ini mungkin saya besok mau ke Pemkap Supo Arjo, Insektora, dan juga Kejaksaan Negeri Supo Arjo. Untuk melakukan pelaporan, bukan aduan, karena belinya laporan. Laporan dari warga masyarakat. Seperti itu. Artinya dalam hal ini, saya sedikit penasaran. Ada bukti CCTV, ada bukti CCTV bahwa kedatangan saya itu setelah Pak RT dan Pak RW, dan beberapa warga. Jadi yang digambar itu, tidak benar, kalau itu penggerbakan, dan tidak benar, kalau kumpul kebu. Saya bukan kebu, saya manusia, dan saya mempunyai harga diri, kehormatan, dan integritas. Seperti itu. Iya, sedikit untuk penegasan, artinya mengenai pemukulan, dan sedikit saya menggarisbawahi untuk penisahan agama itu, diaplikasikan, tapi seperti apa? Kenapa? Untuk pemukulan, tadi juga ada pemukulan, atau seperti apa? Ya pemukulan, dibukul secara fisik. Dan ada kata-kata verbal, yang menurut saya itu adalah pelajaran, bukan hanya terhadap harga diri kehormatan saya, tapi juga terhadap martabat agama saya. Dan mengenai apa dan siapa, saya mengindikasi, ada satu orang tadi yang melakukan pemukulan, dan satu orang yang melakukan penisahan agama. Yang lain, suara yang lain, itu ada rekaman CCTV, nanti mohon dibuka oleh pihak kepolisian. Intinya saya patuh, tak tunduk, karena ini negara hukum, dan juga ada antaman juga, mau dihabisi, mau gini, mau gini. Ya, saya senyum, saya selalu sampaikan, ini adalah negara hukum. Kok selalu berlindung pada hukum, dan lain sebagainya. Dia bilang normal, dia bilang gini, ya, asas pembuktiannya, silahkan dibuktikan. itu saya jelaskan, nggak apa-apa ya, wait, gitu loh. Gitu. Masinan ya? Dalam. Masinan? Dalam buju, yang jeng. Dalam suara.com? Nggak, suara.com. Oh, maturnumun mas, jadi kalau ada apa-apa, silahkan dikonomi masih ke saya, saya siap. Siap, siap. Terima kasih, maturnumun kan jeng. Terus, menikah dalam nyon izin, nipun dalam tulis, ya. Ya, ya. 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 Sebenernya, sebenernya kan jeng. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.